DPD Partai Gulkar DKI Jakarta menyambangi kantor DPWPKS DKI Jakarta selasa sore. Pertemuan itu dalam rangka silaturahmi politik sekaligus penjajakan membahas kemungkinan terbentuknya koalisi di Pilkada Jakarta 2024. Meski berasal dari koalisi berbeda di tingkat nasional, kedua belah pihak sepakat jika membangun Jakarta diperlukan kolaborasi. Terlebih, tak ada satupun parpol yang bisa mengusung sendiri pasangannya di Pilkada Jakarta 2024. Kita sama-sama sepakat bahwa membangun Jakarta ini tidak bisa setidak, harus bersama-sama. Dan kita belajar juga dari kemarin konsolasi Pilpres, setelah berakhir pada penetapannya sudah kita harus bergerak bersama-sama membangun Jakarta. Jadi Pilkada ini mudah-mudahan berlangsung dengan lancar, aman, damai, biar demokratis seperti masyarakat Jakarta. Beruntungnya di Undang-Undang DKJ juga kan pemilihannya tetap langsung oleh masyarakat. Kita akan bicara dengan nanti DPP masing-masing, tapi paling tidak jalanan komunikasi dan silaturahmi ini selalu terbuka, baik untuk Partai Golkar maupun PKS. Kehormatan buat PKS, karena Golkar adalah saudara tertua, partai tertua ya, dibandingkan PKS. Sudah dua kali dari teman-teman DPP di Golkar, kemudian kita, yang jelas kata kuncinya, membangun Jakarta ini harus kolaborasi bersama-sama. PKS sendiri walaupun menang di Jakarta, belum cukup syarat untuk bisa mengajukan calon gubernur wakil pun sendiri. Kita harus koalisi, dan kita membuka diri untuk koalisi dengan siapapun, yang bersama-sama membangun Jakarta untuk masyarakat Jakarta. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.